Terima kasih Kalau kita mau umrah Setelah pasang minyak Pasang minyak dihrom Kalau habis makan Pakai sabun Atau Itu saja Waalaikumsalam Terima kasih pak Mungkin bisa dijawab Berarti pertanyaan si bapak tentang Yang dilarang ketika kita sudah ikhrom Memang ketika kita sudah Berniat ikhrom di Miqot Kalau kita Indonesia Kalau seandainya kita dari Indonesia Berangkat ke kota Mekah Biasanya akan diberi peringatan Atau disampaikan oleh pihak maskapai Bahwa kita akan memasuki Miqot untuk Indonesia Maka diwajibkan kita Mengganti pakaian kita Menggunakan pakaian ikhrom bagi laki-laki Kemudian juga berniat ikhrom Nah dan diantara larangan Kalau sudah kita berniat ikhrom Ialah menggunakan minyak wangi Kalau sebelum kita berniat Ya seandainya Umpamanya kita belum masuk nih Belum berniat ikhrom Belum masuk kepada Miqot Boleh kita menggunakan minyak wangi Tapi kalau sudah kita berniat ikhrom Sudah masuk Miqotnya Menuju kota Mekah Untuk berumrah Maka diharamkan kita menggunakan minyak wangi Nah pertanyaannya Apakah boleh kita itu menggunakan Ya sabun Sabun cuci tangan Cuci tangan tentunya ada aroma harumnya Harumnya ya Ini tentu berbeda dengan aroma minyak wangi Ya Kecuali itu jadikan minyak wangi Kan begitu Dia usap ya Dipakai ikhromnya Ini tidak dibolehkan Tapi kalau sekedar Karena tangannya berminyak Ya atau tangannya bau Bau daging Atau bau makanan dan sebagainya Maka dia boleh membersihkan Ya tangannya dengan menggunakan Sabun Sabun cuci tangan Karena tidak bermaksud untuk menggunakan minyak wangi Tapi membersihkan noda yang ada di Apa namanya Di tangannya Di tangannya Maka tidak termasuk yang membatalkan Atau membuat Hajinya Ataupun umrohnya Ikhromnya tersebut Membuat batal Ataupun cacat Wallahu ta'ala